Intro Bagiku, tahun ini adalah tahun yang berat Diharuskan isolasi mandiri, dikelilingi makanan-makanan yang gak sehat Ditambah tidak boleh pergi ke gym Ini buat aku jadi stress banget Dan berat badanku naik hingga mencapai 103 kilo Meskipun di rumah udah tersedia berbagai macam alat olahraga Dan aku juga rutin olahraga dimakai seminggu Tapi dietku itu selalu gagal Aku udah cobain masak sendiri Aku udah cobain gak makan di meja makan bareng-bareng keluarga Tapi godaan yang di rumah itu terlalu berat Buat aku yang sedang mulai lagi untuk hidup sehat Karena itu, di akhir bulan Juli Aku mutusin untuk pindah dari rumah yang ini Ke rumah yang jauh lebih kecil Aku pengen ciptain the perfect environment buat aku yang sedang pengen turun berat badan Dan this is it Inilah yang aku butuhkan untuk saat ini Jadi BMI ku dengan berat badan 103 kilo adalah 39,2 Dan itu termasuk dalam kelas obesitas tingkat 2 Dan untuk berat badan idealku Kira-kira dengan tinggi 162 cm adalah 65,6 kilo Jadi my goal weight adalah 65 kilo Ini adalah healthy weight untuk aku Untuk olahraga, aku biasanya olahraga di pagi hari dengan perut yang kosong Itu minimal 5 kali dalam seminggu Kira-kira perharinya aku olahraga antara 1 sampai 1,5 jam Untuk cardio sendiri aku pilihnya sepeda statis Karena kebetulan lututku lagi cedera Dan untuk weight training aku pakai alat-alat yang sudah ada di rumah Seperti dumbbell, barbell, dan juga bench Ini adalah home gymku untuk saat ini Kali ini aku gunain yang namanya intermittent fasting Jadinya kayak gini nih Dari jam 8 malam sampai jam 11 pagi Aku bakalan fasting Jadinya gak boleh makan sama sekali tapi boleh minum Dan selanjutnya aku boleh makan selama 8 jam Dari jam 11 pagi sampai jam 7 malam Dan pola diet yang aku gunain adalah High protein, medium fat, dan juga low carb Setelah olahraga, aku pasti akan minum protein smoothies Dari Nitrotec Reap Protein Dan ini dari MuscleTech Formula-nya khusus untuk weight loss Dan ini juga low sugar, low carb Ditambah dengan buah-buahan Ini jadi perfect breakfast setelah olahraga Tadah, udah jadi deh protein Ketika recovery day, breakfast ku tetap jam 11 pagi Dan menu-nya adalah overnight oats Dengan buah Dan juga omelette sebagai sumber proteinnya Makan siang adalah satu-satunya saat di mana aku makan nasi Menunya adalah ayam bakar yang dada tanpa kulit Sayur Dan untuk nasinya, bebas pilih yang nasi putih Ataupun nasi merah Kalau aku sih biasanya nasi merah Tapi kalau emang gak ada, nasi putih juga gak apa-apa Kalau perutku masih lapar Aku biasanya makan snacknya antara gluten-free mug cake Atau low calorie jelat tuh Dan ini semua dari snail food Ataupun juga plain roasted almond Dan kalau lagi pengen yang lain bisa makan buah Untuk makan malam Biasanya masak grilled chicken salad Ataupun chicken wrap Ini gampang dan enak banget untuk dimakan malam-malam Ini udah masuk ke hari ke-5 And I lost 2 kilos Yeeeh Jadi aku bisa taruh 1 bar Makannya semua kayak gini Ini kan udah loading Jadinya total kita 17 bar 17 bar Bar itu kayak gini Satu bar sama dengan 2 kilo Jadi setiap aku turun 2 kilo Kepatalan pasang bar nya disini Tadam Rosmall stone Dan one bar sama dengan 6% Good morning Sekarang aku lagi di rumah mama Jadi tetap aku ngasih soalnya lagi Karena tapi memang kerjaan So So Let's go Bye Good morning Sekarang jam 23 jam Semua pedang bega-bega And then if you bagi Kamar Keep going Sekarang udah masukin minggu ke-2 Aku gak tau Cuma pasangku aja Tapi kayaknya selalu longgar Udah bikin longgar Biasa selalu cukup ketat Tapi sekarang udah longgar And the workout Begin Yang menjadi struggle ku dalam fase ini Adalah ketika aku pulang ke rumah mama Aku suka pulang karena aku bisa bermain sama anjing-anjing ku Tapi di rumah ini juga banyak banget godaannya Buat aku seringkali gak bisa ngatur nafsu makanku Jadinya makannya kebanyakan Karena itulah aku suka banget bisa tinggal di rumah kecilku ini Aku punya kontrol dengan makanan yang ada di rumah itu Aku bisa masak yang sesuai dengan apa yang aku harus makan Dan ini yang ngebantu banget untuk aku stay on the diet Dan kamu juga tau yang menjadi struggle ku Bukannya fitness Melainkan Ngatur pola makan Yes Udah dua bar Sekarang aku pengen ngeliatin ke kamu semua my gold dress Ini dress yang aku punya dari beberapa tahun yang lalu aku beli tapi gak pernah aku pakai karena Gak pernah cukup Jadi goldnya aku waktu aku ulatan ke 32 yaitu tangan 26 Maret 2022 Moga-moga bisa cukup Dan sekarang aku pengen ngeliatin kayak gimana sih Bentukannya Di tubuhku yang sekarang Sekarang tanggal 27 Agustus 2021 Sebelum aku mulai jernih ini beraku sampai 103 kilo kalau gak salah Itu badanku tertinggi Jadinya Waktu itu aku coba bikin dress ini dan itu gak bisa di zipper sampai ke atas Sekarang bisa Itu quite progress Aku pengen keliatan seksi di baju ini Karena bajunya bener-bener favoritku banget Dan aku pengen waktu usia ku 32 tahun Aku bisa ke baju ini dan ngerayain 9 tahunku Baru aja selesai kardio untuk last dance workout ku di bulan Agustus Sekarang tanggal 1 September Jadinya setempat itu gue ingin Pengen tau seberapa banyak seberapa progress ku yang udah aku jalanin selama satu bulan Loss of sweats Loss of muscles Jadi itu Perjalananku turun berbadang dari tengah 1 Agustus sampai sekarang tengah 1 September Sekarang ini aku bukan pengen impress orang tentang berapa banyak ku turun berbadangnya dalam waktu sekian minggu Aku lagi pengen untuk enjoy my weight loss progress My weight loss journey Aku pengen banget bisa nikmatin perjalanan ini Aku pengen bisa kayak setiap hari Oh aku happy untuk mulai olahraga Aku happy untuk makan sehat Bukan lagi kayak Duh kalau aku gak turun berbadan orang-orang paling suka gak ya Atau gak Kalau aku gak turun berbadan nanti hatersnya makin banyak Kemarin aku pikir kayak gitu tapi sekarang udah gak lagi Aku pengen kali ini aku pengen totally enjoy my weight loss progress Weight loss journey, olahraga ku, pola makan ku Aku pengen banget enjoy tanpa buat aku kelaparan Ataupun buat aku stress dalam mental health Terima kasih telah menonton! Kita tanggal 12 September Dan ini pertama kali pake baju ini lagi This is my favorite jersey Start looking good Hari ini aku Aku pengen kalpian ku lagi And today Kalpian ku udah balik ke ukuran 79 cm 79 cm Targetnya Di Sini Ini salah satu dressnya Kita mulai liatkan shape-nya Aku bener-bener happy Tapi banget bisa turun 8 kg dalam waktu 60 hari Dan gak hanya itu Body fatku juga turun 4,3% Dan BMI ku Yang dulunya 39,2 Sekarang jadi 36,2 And look at my abs Udah mulai keliatan Gak sia-sia kerja kerasku selama 60 hari And I cannot wait And I cannot wait to start the phase 2 of this journey Buat kamu yang pengen dapetin whey protein ku Kau bisa langsung ke instagramnya MuscleTech Indonesia Atau bisa langsung ke website-nya MuscleTechIndonesia.com See you soon on the phase 2 Udahzed